Gubernur Jambi, Zumi Zola, meninjau proses ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 9 Kota Jambi, Senin Siang. Zumi Zola akan terus memantau dan melihat sejauh mana fasilitas untuk UNBK di Kota Jambi. Apakah sudah cukup atau ada yang masih kurang? Saat ini yang dikhawatirkan Zola adalah masalah listrik. Jika mendadak padam, akibatnya akan fatal. Peserta bisa terganggu dan tidak fokus mengerjakan UNBK. Ujian sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Fasilitasnya juga cukup. Dan juga listrik ya. Saya khawatir ada pemadaman listrik karena kasihan anak-anak kita. Saya sudah minta ke Pak Sekda untuk mengirim surat kepada PLN agar selama ujian ini. Dan saya berharapnya seterusnya jangan ada pemadaman. Karena kebutuhan masyarakat kan kebali listrik itu tidak tinggi sekali. Surat ini tembuslah kepada Pementerian SDM dan juga PLN Pusat serta ke Pementerian Pendidikan. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.